Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini Dan juga untuk episode selanjutnya Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Sebentar lagi kita akan kembali menyaksikan adegan-adegan yang sangat menarik Dan akan membuat kita semua baper habis ya guys Dimana kita akan mengetahui apa saja yang akan terjadi di acara ulang tahun perusahaan Yang mana di acara tersebut akan membuat Nopia heran dengan sikap hakim Dan pastinya sangat membuat Nopia dibuat penasaran Kita juga akan melihat bagaimana reaksi Jeffrey saat melihat Nopia yang sedang bersama hakim Yang pastinya di episode kali ini ceritanya akan lebih seru dari episode-episode sebelumnya ya guys Dan pada video kali ini Mimin akan mengulas sedikit apa saja yang akan terjadi di episode yang akan tayang nanti malam Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya Nopia dan hakim sudah berada di acara ulang tahun perusahaan Jeffrey pun datang bersama Melanie Wanita pilihan Tante Astrid untuk menemani Jeffrey di acara tersebut Jeffrey terlihat terpesona saat melihat kecantikan Nopia Sehingga mata Jeffrey tak berkedip memandangi Nopia Sehingga Melanie merasa heran dengan sikap Jeffrey tersebut Yang seakan-akan sudah mengabaikannya Sedangkan Nopia saat itu belum melihat Jeffrey yang sedang bersama Melanie Sementara hakim saat sangat dibuat kagum dengan penampilan Tami yang juga datang ke tempat itu bersama Ihsan Tami terlihat sangat cantik dengan gaun hitamnya Hakim pun sepertinya merasa cemburu saat melihat Tami bersama Ihsan Meskipun sebelumnya hakim ingin melupakan Tami dan akan berusaha fokus dengan rumah tangganya Namun nyatanya hakim tidak bisa melupakan Tami Bahkan perasaan hakim kepada Tami akan semakin menjadi Hingga membuatnya sulit untuk mencintai Nopia sepenuhnya Di episode kali ini ada kemungkinan hakim akan membuat Nopia merasa heran dan curiga dengan sikapnya Setelah melihat kedatangan Tami bersama Ihsan Dan besar kemungkinan Nopia pun akan menyelidikinya Sepertinya konflik asmara antara hakim Nopia, Jeffrey, dan Tami akan semakin memanas ya guys Apakah yang akan terjadi selanjutnya tentunya sangat membuat kita semua penasaran Dan untuk mengetahui lebih jelasnya jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang akan tayang malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kemu Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kemu